Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu, Jama'a, Mushollah, Aliklas, BCN Melati, yang dirahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita masih di bulan sawal, setelah kita melakukan banyak ibadah-ibadah, diantaranya berpuasa Ramadan, juga ibadah-ibadah sunnah. Lalu kita harus melanjutkan yang lebih tekun lagi, yaitu ibadah-ibadah yang lain. Koroh Pak Ibu bahwa ada ibadah itu yang berupa bacaan doa, yaitu kalau kita bersolawat kepada Nabi. Nabi selalu dihadiah dengan solawat, itu karena tasrifuhum. Jadi kita itu untuk memuliakan kepada Nabi, niku kita dengan bersolawat. Dengan yang lain bosan pantas. Sebab Nabi termasuk Mahbatur Rahmah, termasuk tempat turunnya rahmat itu adalah Nabi. Jadi kita mendapat rahmat yang banyak dari Allah, itu karena kita mengikuti yaitu kanji Nabi Muhammad. Jadi mengikuti ajarannya kanji Nabi. Sehingga orang yang mulia, itu pasti selalu oleh Allah diberi kebaikan. Di dalam ayat surat Al-Ahzab disebutkan, Innaloha wa malai katahu yusoluna ala nabi. Innaloha suni Allah wa malai katahu ala malaikati Allah, iku yusoluna pordo, ndunga ake sopo ala la malaikat, ala nabi ngatasikai Nabi Muhammad. Bahasanya Allah bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah memberikan rahmat yang besar. Allah memberikan rahmat yang besar kepada Nabi. Lalu malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ini berarti malaikat Allah itu adalah mendoakan ampunan, memintakan ampunan. Loh padahal Nabi kan tidak punya dosa. Permintaan ampunan itu tidak harus untuk menebus dosa. Itu juga termasuk untuk menambah derajat. Seperti kalau kita kadang-kadang di dalam, di masyarakat ada anak kecil yang masih ditahlilkan. Ada anak kecil yang ketika mati harus dipidai, padahal belum balik, belum berbuat dosa. Itu bukan untuk nebus dosa, bukan untuk memintakan ampun, tapi untuk prof muda rojat, untuk mengangkat derajat. Jadi sehingga kalau kita berdoa, itu doa kita itu berfungsi sebagai mengangkat derajat kita kalau kita tidak punya dosa. Juga berfungsi untuk menebus dosa, untuk memintakan ampun diri kita kepada Allah apabila kita punya dosa. Ingatkan. Nah seperti, Noponiku, Gusya Allah memberi rahmat yang besar pada kalian Nabi, yaitu, itu dinamakan Allah bersolawat kepada Nabi. Lalu, Malaikat Tahu, Malaikatnya Allah juga bersolawat pada Nabi. Ini berarti Malaikat itu memintakan ampun untuk kandung Nabi datang Gusya Allah. Lalu lanjutnya ayat, diperintahkan yaitu orang-orang beriman. Ya ayuhal ladhina amanu salu alaihi wa salimu taslima. Ya ayuhal ladhina he iling-iring wong akeh amanu kang podo iman sopong akeh solu podo nyewono rahmat kang agung ngalehi ingatasi kanjeng Nabi Muhammad. Jadi, kita sebagai orang yang beriman, diperintahkan untuk bersolawat pada Nabi, berarti memintakan rahmat yang besar untuk kandung Nabi. Wasallimu lan aweo salam, berilah kedamaian kepada Nabi, tasliman dengan keselamatan atau kedamaian yang semestinya. Di samping kita bersolawat pada Nabi, ini disuruh memberi kedamaian. Kalau Allah dan malaikat ini bersolawat, ini adalah memberikan suatu kebaikan. Allah memberikan rahmat yang besar, malaikat memintakan ampun kepada Nabi. Lalu kalau orang-orang yang beriman, ini disuruh bersolawat, terus diiringi, diiringi supaya membaca salam. Niki mergau umume, menungsoki tukang gaya le, umume ngoten. Allah memberi nikmat, tapi urungtumun Allah berbuat kejelekan pada si A, si B belum pernah. Malaikat memintakan ampun, malaikat selalu mendoakan, enggak enak, malaikat sing nengkono, disitu malaikat tukang ngelok-ngelok ni wong, enggak ada. Lalu orang-orang beriman, disuruh bersolawat, memohonkan rahmat yang besar untuk Nabi kepada Allah, tapi disitu, wasalimu, tapi ya bacalah kedamaian, salam kedamaian untuk Nabi Muhammad. Dengan yang semestinya, Niki kerantan umume menungso, itu kadang-kadang ya, le api pol tenanan, barngono rusyelek, lali rus gaya le, adan-adan ya watan. Sehingga, oleh Allah, diperintahkan untuk membaca sholawat, tapi ya diperintahkan untuk memberi salam kedamaian. Watan. Jadi, lama lo ketika ibadah bersolawat, Niki ya, le kesel jok, anu, ojo gembrenang. Jadi, gembrenangnya ya, le gembrenang ya, bacaan sholawat Niki, malah menyakitkan kekain Nabi. Nabi sholawatan sampai ngantuk-ngantuk, kayak imame, anu, apa kuih, orang, orang ngerti situasi, ini justru bersolawat, malah menyakitkan Nabi. Jadi, ngga wo sodako harus gembrenangnya ya watan, ini kok ibaratnya, ngga wo sodako harus gembrenangnya ya, menyakitkan wong siapa diwaya ya watan. Jadi, sehingga, ketika kita bersolawat, Niki kan, ngga meni ko legowo. Solawat itu tidak harus ikhlas, coro ndak ikhlas itu boleh. Kalau baca Al-Quran, kita kudu ikhlas. Jadi, baca Al-Quran kudu ikhlas, kayak misalnya, panjenengan ya, baca Al-Quran di rumah, niku say, api. Baca sholawat di rumah, bagus, semacam nopo-nopo. Jadi, baca Al-Quran, ngga harus di musholat, ngga harus di masjid, di rumah pun perlu dibacakan Al-Quran. Macam, lah, nopo niku, kalau baca Al-Quran, dituntut dengan ikhlas, tapi, lak sholawat, boten. Berarti sholawat itu, ngga harus ikhlas. Jadi, pamer semua sholawat, itu nabi tetap, tetap sampai sholat itu pada nabi. Walaupun ngga ikhlas, walaupun pamer. Ngga menyakitkan. Yang menyakitkan, nilai aruh gembreneng. Artinya, misalnya boten ikhlas, misalnya bersolawat, dengan semangat dan pamer. Itu nopo-nopo, tetap bisa sampai. Jadi, doa panjadengan, doa sholawat kita tetap sampai pada nabi. Nah, sholawat kepada nabi, ini yang paling baik adalah yang kita baca di dalam sholat. dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholi'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad kama sholaita'ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Allahumma sholi'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad kama sholaita'ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim wabarik ngala Sayyidina Muhammad kama barokta'ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim fil ngalamina inaka kami dumaci ini sholat ibrahimnya kita bersolawat memakai sayidina ini ada yang taat duban toto kromo jadi toto kromo berbudi pekerti yang baik menghormat kepada orang yang disebut sayidina artinya adalah pimpinanku lalu kalau yang tidak pakai ini ku beralasan dia menikau itibak mengikuti redaksi yang ada redaksi yang ada tidak ada sayidina kaifah nusoli alaika ya rasulallah bagaimana kami membaca sholawat untuk muwahir rasulullah ku lu Allahumma sholiala muhammad wa ala ali muhammad ucapkan Allahumma sholiala muhammad wa ala ali muhammad redaksi yang ada ajarannya nabi lah itu adalah tidak ada sayidina ada pun ditambah sayidina itu tak aduban di toto kromo jadi ketika kita memanggil kepada pimpinan kita tentunya kita pakai toto kromo tapi lai pimpinan diwi terus yang nyebut awa ee enggak pakai toto kromo ya aneh jadi kamu harus mengikuti kepada anu tuanmu muhammad kan yura pas jadi sehingga disitu kalau pakai sayidina itu nge toto kromo yang tidak itu mengikuti redaksi doa yang ada jadi ketika nabi ditanya oleh sahabat bagaimana kami membacakan surat kepadamu kulu Allahumma sholiala muhammad ucapkan Allahumma sholiala muhammad wala ali muhammad para bapak ibu bahasanya ayat inna loha wa mala'i kata yusalu na'ala nabi ya ayu'ala dina'amanu shalu alai wa sallim taslimah nikih ayat ini menunjukkan sebagai bukti bahwa nabi itu menjadi tempat turunnya rahmat jadi hadir ayat fia aqdomu dalilin jadi ayat ini paling agungi dalil bukti ngala'anahu mahbatu rahmat bahasanya nabi itu menjadi tempat turunnya rahmat lah sehingga karena nabi itu menjadi tempat turunnya rahmat yang pantas untuk kehormatan nabi adalah kita pakai bersolawat atas perintah ibu siya Allah jadi untuk memuliakannya ngoten lek jenengkan cara memuliakannya terus jenengkan negara kulo ya tak juga kerupuk karena termasuk kemulia terus kulo soalnya dalam jenengkan ngoten terus bersyaratur akim terus jenengkan juga jangteh termasuk kemuliaan tapi lek nabi apa ya pantas lek nabi itu pakai solawat yaitu permintaan rahmat yang besar pada gusti Allah sebab semuanya itu berkaitan dengan kanjeng nabi makanya solawat itu manfaatnya kata sangat jadi lek pengen selamat yang akhirat perbanyak baca solawat yang yang akan menolong adalah kanjeng nabi lek misalnya ingin damai banyak baca solawat makanya solawat itu untuk mendamekan jadi untuk mendamekan itu adalah kita bersolawat jadi solawat ini tidak ini damai merga solawat ini kaitannya dengan rahmat yang besar ingat mulai ketika berdoa kita ada solawatnya ketika berdoa kita ada solawatnya pertama berdoa itu memuji lalu bersolawat lalu meminta tapi 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 orang orang itu solawat terus ngelam jaluk mesti ngelam disik terus bersolawat terus nyuwan ngelam seik negusia Allah terus nyedeki kalih sing cedek kalih gusia Allah baru nyuwan ingatkan ini cara berdoa kenapa doa kalau ada solawatnya ini supaya damai adem mereka umumnya orang jaluk umumnya orang jaluk kalian tidak diwayi pegel umumnya orang jaluk kalian tidak diwayi pegel supaya tidak pegel ini ada solawatnya sebagai pendamai ngapain yukun doa bolak balik tidak dikabul ini kan tidak ada yang yang berkata begitu tidak ada kenapa berdoa berulang ulang kalau gusialah urung merdiri di Ngapura kok panggah berdoa itu karena ada solawatnya sebagai pendamai hati kita jadi nabi pendamai itu pendamai seandainya anda enak solawat itu merti yang mutung untuk ngobrol balik sehingga doa ada solawatnya sebagai pendamai supaya hati kita itu damai mergore didampingi dengan orang yang damai ingatan lazeng kepada Pak Ibu izis sholatu minallah halan nabihi rahmat ul makrun nabi takzim bahasanya solawat dari Allah kepada nabi adalah rahmat Allah yang disertai dengan keagungan rahmat Allah yang agung yang disampaikan kepada nabi muhammad ini adalah solawat dari Allah yang mengatakan maknanya ngaten wa minallah ala gwarin nabi mutlaku rahmat lazeng lek Allah bersolawat kepada selain nabi contohnya ini ayat gimnika waladhi yusalli alaikum wa malaikatul yukhrijakum yandulumat ilanur dia Allah bersolawat ini maksudnya memberi rahmat yang besar secara umum begitu juga malaikat supaya Allah mengeluarkanmu dari kegelapan jadi Allah memberi sholawat kepada nabi berarti Allah memberikan rahmat yang disertai dengan keagungan rahmat itu kepada nabi kalau Allah bersolawat kepada makhluknya kepada selain nabi berarti Allah memberikan rahmat secara umum kepada makhluknya kepada yang dikehendaki lalu wahikmatus sholatil mala'ikantahwal mu'minan nabi tasrifum bilalika hikmah dari malaikat bersolawat kepada nabi hikmah dari kita orang-orang mu'min yang beriman bersolat kepada nabi itu untuk memulyakan jadi kubah samingi memulyakan kepada jujungan kita nabi mu'min itu dengan sholawat lemek dengan salam tok boton cukup dengan sholawat terus dirangkai dengan salam boton dirangkai dengan salam bicara memulyakannya boton sebab penopo kita itu mengikuti ajaran negusia Allah hati boton hati kita mengikuti ajaran negusia Allah bahwa Allah memberi perintah tanpa diambeli bersolawat lah hai orang yang beriman kepada nabi boton termasuk untuk mengagungkan cara mengagungkan yang kandeng nabi kita itu bersolawat diantara untuk mengagungkan mengagungkan menghormat yang kandeng nabi kita bersolawat di samping kita mengamalkan ajaran dan sunah-sunahnya termasuk di jinggi bandingi pak kita kenapa bersolawat kepada nabi ini untuk bandingi bandingi nopo jinggi karena nabi itu telah memberi tuntunan kepada kita yang sangat banyak nabi telah memberi contoh kepada kita yang tidak bisa dihargai dengan apapun kecuali dengan bersolawat dan bersolawat itu penting diperintah oleh Allah kita diperintah oleh Allah supaya bersolawat pada nabi ini berarti yang perintah Tentunya penghormatan terhadap nabi dengan bersolawat itu sangat besar sekali nopo manfaatnya ini dan jinggi bandingi kanding nabi itu selalu memberikan tuntunan kepada kita tanpa kita minta nabi memberi tuntunan kepada kita melalui ajaran agama melalui akhlak yang mulia langit ini bersyukur matur tentu dengan bersolawat seandainya tidak karena kamu Muhammad tidak ku jadikan langit dan bumi seumpah mau tidak mergau nabi Muhammad sebagai kekasih kusti Allah Allah tidak menciptakan langit dan bumi langit dan bumi tidak diciptakan tentunya kalau bahasa kami tidak enak Muhammad ini ku hadis bukan bukan ini ku hadis kalau di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dipuja-puja tentang akhlaknya sesungguhnya engkau Muhammad dalam budi pekerti yang luhur orang itu tidak dikenal pangkatnya yang di tengah dikenal akhlak yang dikenal akhlak tidak dikenal dikenal akhlak sampai walaik akhlak tapi orang itu dikenal akhlak tidak dikenal pekerjaannya tidak dikenal orang itu pangkatnya tidak tapi dikenal akhlak enak orang yang luhur tidak dikenal akhlak orang bupati wali kota gubernurnya tidak tapi akhlak yang dikenal ingat mulai kanjeng Nabi Muhammad termasuk Nabi yang sempurna secara 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 tubuhnya sempurna tapi Allah tidak memuji pada tubuhnya tidak memuji pada zatnya tapi yang dipuji akhlaknya wa inna kala ala khulukin ngalim sesungguhnya kau Muhammad pada budi pekerja yang sangat agung laku lanjutkan pak bu kita itu dikenal akhlak akhlak dikenal akhlaknya wala dikenal ingat menunggu saya ingat lawang mu'min orang mu'min Niku supaya mengikuti kanan Nabi yang punya akhlak yang sangat indah yang sangat agung ingat bahasanya Nabi Niku menjadi penengah dalam segala nikmat dalam segala pelan nikmat Nabi Niku menjadi penengah yang bisa nikmat yang bisa sampai kepada kita Niku sing nengah nengah kan Nabi artinya kita Niku menjadi berakhlak baik kulon jenengan mendapat nikmat sing ngekeh Niku krono manut neng kan sing Nabi coro enggak manut enggak arpeda dinikmat coro enggak manut kan Nabi manut rojo firngon ya ini mateni wong caro manut rojo namrut jadi wong goblok jadi nikmat yang besar itu ada di bawah nabi lah nabi termasuk al-wasitoh sing dadi lantarane kita mendapat nikmat yang sangat agung itu adalah kan Nabi Muhammad lah sudah berhak lah bagi orang yang mendapatkan suatu nikmat niku gelam bersyukur neng kan nabi cara bersyukur sing som bandingi adalah solawat lemek duit bilang juta ini seorang banding diwey agama islam bisa nyembah gusti Allah menjadi berbukti pekerjaan baik se kayak nabi disangkoni puluh juta ini orang orang atas tanggah bersolawat tadi fasolat tujamil kholki alaihi mukha fa'atun liba di mayajibu alaihi min kukuh kihim min kukuh kihi jadi solawat semua makhluk di semua makhluk yang bersolawat kepada nabi itu sebagai bukti damal males males kebaikannya kanjeng nabi untuk membalas kebaikannya kanjeng nabi yang pantas hanyalah dengan bersolawat makhluk jadi dengan istighfar itu juga pantas kok istighfar mempengmen alah jaluk ini ngapur kanjeng nabi buatan pantas nabi gak pernah berbuat salah nabi itu maksum terjaga dari dosa makhluk jadi jadi niku adalah tata cara bersolawat jadi solawat itu termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah mulai banyak bersolawat rezeki seret kan banyak bersolawat rezeki seret kan banyak bersolawat misalnya utangnya bentang iso nyawur banyak baca solawat lene namini solawat solawat ginekani butuh enek solawat nariah ini kok solawat nariah nar itu artinya api api gampang ngebong berarti solawat ibarat seperti api jadi gampang nekak kebutuhan jadi wacob yang satu sepatlik korewu solawat nariah jadi solawat nariah dan ini padilai kata tan halu bil ngukadu jadi solawat itu dengan bersolawat neng nabi tan halu bil ngukadu ini bundelan ruwet ruwet kilang wac bundelan ruwet ruwet kilang wacan tan kaw bil ngukadu watang fariju bil kurabu dan akan memberikan kemudahan sesuatu yang rumit sesuatu yang rupek yang rumit itu akan tang fariju jadi mudah dan akan mendekatkan apa yang kita minta kenapa kata semuanya nopo nopo kenapa wacan yang saya kalau berdikir itu yang saya di malam hari kalau siang untuk bekerja di malam hari ini untuk berdikir negosi Allah ingat tadi misalnya rupek keluarga banyak baca solawat kepada Nabi itu pendamai larupek keluarga itu 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 jadi utang itu 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 adanya orang bisa memperoleh sesuatu karena utang jadi utang utang itu diperbolehkan utang itu ajaran ini gusi Allah mulai utang ini ganjaran ini gede walulas itu enak walulas pahalanya tikal walulas wak utang ini mereka yang dihutang ini dibutuh lihat sodark pahalanya 10 masa yang di sodark ini kadang-kadang enggak butuh tapi lihat utang ini butuh tapi biasanya orang yang di sodark ngutang ini rapat gelam mereka ngutang ini seperti ini yang dikeh ini yang dikeh lah justru kalau ada orang terus berhutang terus nagih anggel ini justru yang dikeh malah bersyukur besok lagi disuruh hutang lagi gak usah disaruh itu tikal-tikal pahalanya kalau terjadi misalnya gak mau nyawur apakah yang menghutangkan juga dikisap tentunya kisapnya lain bukan kisap karena noponiku karena dosa dosa noponiku ngejarnya hutangnya tadi menghutangi terus dengeriku ternyata gak disahur kira diklasnya kan lebih baik mulaknya diniati tadi ketika menghutangkan seandainya nanti gak disahur itu akan jadi sedekah sayang biasanya ini motornya hilang bisa hilang harus tidak nyati sodakoh lalu masih ada penak ditumpai kalau menengah bisa hilang diniati sodakoh yang itu sudah baik mengikhlasan itu sudah baik ingatkan jadi apa yang telah hilang dari diri kita kita ikhlaskan ya tetap berdosa karena melanggar hukum mencuri mencuri ini ku dobel pak anune dusone cici cukup ha'ewong loro nerjang perintah larangane gusi Allah wasariku wasariku wasirik kotu jadi nyolongi larangane gusi Allah wong zina ini ku loro dobel wong zina itu dobel anune dusone melanggar perintah larangane gusi Allah dan merugikan orang lain merugikan orang lain ini ini ku jadi kadang-kadang perbuatan dosa itu bisa jadi dobel karena melanggar perintah larangane gusi Allah kalau merugikan manusia merugikan manusia masyarakat ngelokne noki dobel dosone ngelokne misui wong dobel dosone merugikan apa misui wong ini gak boleh menurut Al-Quran lajeng kok tenggeriku misui gak dobel ngelarakne manusia lan nerjang larangane gusi Allah misui dirinya sendiri kita itu gak boleh untuk merugikan diri sendiri misui diri sendiri berarti kan mendoakan kejelekan pada diri sendiri nikubotan parang ketika ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati kita yang kita itu benci tapi datang pada kita kita mengutapkan inalilahi jadi kembalinya tetap kepada Allah mengatakan kalian ada acara di Masjid Singodong mengatakan kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum